Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo Nama ini sekaligus kisah hidupnya sangat ngetop di kalangan muslim Jawa Kisah umum yang biasa disampaikan dia adalah anak Tumenggung Wilwatikta di Tuban abad 15 Masai Said nama mudanya dikenal sebagai Maling Budiman yang juga dijuluki sebagai Berandal Lokajaya Konon dia suka membekal upeti penguasa lokal yang akan dibaktikan kepada penguasa Majapahit Hasil begal itu kemudian dibagikan kepada kaum miskin Kelak, Said pun tobat sebagai Maling setelah kalah sakti dibanding Sunan Bonan Said kemudian jadi pendakwah Islam Kisah ini biasa dipakai sebagai plot utama dalam film maupun sinema televisi Namun kisah versi apapun meyakini Sunan Kalijaga sesungguhnya dimakamkan di Katilangu, Demak, Jawa Tengah Namun ada juga versi lain di Gresik, Jawa Timur Penduduk setempat meyakini bahwa Sunan Kalijaga dimakamkan di Bukit Surawiti Kecamatan Panjang Di Bukit itu ada juga Gualangseh yang konon jadi tempat semedi sebelum dan sesudah ia menjadi wali Hingga saat ini kawasan itu masih dianggap keramat Selain ada makam Sunan Kalijaga Di situ ada juga makam Raden Bagus Mataram Yang diakini sebagai murid Sunan Kalijaga Dan inilah penuturan Abdul Mun'im Juru kunci petilasan Sunan Kalijaga Kepada tim Liputan Surya Aflahul Abidin dan Muhammad Taufik Itu tulisannya Sunan Kalijaga sendiri Nah masih belum Belum bisa dipastikan Ada pusakan Nogososro di situ Kabarnya ini Di dalam komplek itu makam-komplek makam Di tempat itu termasuk Tergolong sama dengan Albuan tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton